Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Optamat ya Di video ini kita akan belajar simpangan rata-rata dari data tunggal Yaitu materi statistika kelas 12 wajib ya Simak terus sampai selesai biar nanti lebih paham Oke kita mulai dari sekarang Nah disini simpan rata-rata atau kita sebut aja SR Itu kan rumusnya adalah sigma harga mutlak SI dikurangi rata-rata dibagi N Nah gini Langkah pertama jika ketemu data seperti ini kita buat aja tabel seperti ini ya Nah tabel Kolom yang pertama isikan dengan SI atau datanya Urutkan dari yang terkecil berarti ada 3 Kita tulis 3 Ada 4 kita tulis 4 Terus 5 Kemudian 6 nya double kita tulis double Kemudian 7 Kemudian 8 Kemudian 9 Nah Ini ya Kita jumlah total datanya Ini berapa totalnya Kan 3 tambah 4 7 Tambah 5 12 Tambah 6 18 Tambah 6 24 Tambah 7 31 Tambah 9 Tambah 9 Berarti 40 Tambah 8 Berarti 48 Nah Setelah itu Kita cari rata-rata Rata-rata adalah jumlah ini 48 Dibagi Banyak rata 1 2 3 4 5 6 7 8 Sehingga ketemunya adalah 6 Rata-rata ketemunya 6 Kita ubah disini X Y Dikurangi rata-rata Nah 3 Dikurangi 6 Adalah min 3 4 Kurangi min 6 Adalah min 2 5 Kurangi 6 Adalah min 1 Tempat disini 0 0 7 Kurangi 6 1 8 Kurangi 6 2 9 Kurangi 6 Adalah 3 Nah Setelah nilainya sudah kalian kurangi Kita lanjut dengan harga mutlaknya Berarti disini harga mutlak X Y Dikurangi rata-rata Kita buat positif Berarti disini 3 2 1 0 0 1 2 3 Terus kita jumlah Yaitu sigma Harga mutlak X Y Dikurangi rata-rata 3 Tambah 2 5 Tambah 1 6 Terus 1 2 Tambah 3 Berarti 6 Berarti ketemu 12 Data sudah lupa Kita masukkan ke rumusnya Sigma Yang adalah 12 Dibagi N nya Banyak data tadi Itu 2 3 4 5 6 7 8 Berarti 8 12 Bagi 8 Ketemu 1,5 Maka Sima rata-rata Sudah ketemu Kalau belum paham Ulangi video dari awal ya Biaran ini paham Sampai ketemu di video selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 5 2 1 2 3 8 8 10 9 11 11 11 12 12 13 12